Test-test, 1, 2, 3 Ini adalah video unboxing sebagai bukti penerimaan barang Ternyata ini dikirim dari 2 tempat yang berbeda yaitu Polandia dan Francis Yang pertama adalah Crypto Steel Capsule Ini adalah benda analog ya Ini cuma besi Dan sebenarnya data kita disimpan di blockchain Dan untuk private keynya kita simpan di besi yang tahan panas sampai 1350 derajat celcius Terus extreme durability shockproof Dari stainless steel, anti-karat Dan ini lumayan kuat Walaupun misal rumah kita kebakaran karena ditabrak meteor pun ini masih aman ya Dan yang kedua adalah basisnya adalah digital Ini ada titipan kebetulan kemarin ya Itu adalah Ledger Nano X Ledger Nano X ini adalah code wallet Dia bisa terhubung dengan bluetooth dan tentunya fungsi utama adalah menyimpan aset digital kita Bitcoin dan disini ditulis bisa 5500 aset Ya termasuk coins, token, stable coins, sampai NFT Itu bisa disimpan disini Dan ide utamanya adalah untuk nyimpan aset digital kita Sebenarnya asetnya gak disimpan disini Asetnya tetap di jaringan blockchain Yang mana mereka itu menduplikasi catatan kita Catatan kita itu gak disimpan di satu tempat aja Tapi diduplikasi ke belasan ribu nut Yang tersebar lintas yuridiksi Lintas negara Jadi untuk menghancurkannya ya Sangat sulit karena gak repusat di satu negara Nah kenapa perlu ini? Karena kalau kita simpan di exchange Itu exchange bisa aja pangkrut Bisa mismanagement Bisa bawa kabur dana orang Ini lebih aman Dan exchange yang kayak gitu tuh udah banyak Kayak Mongox di Jepang Kayak FTX, Genesis Itu kasus kayak gitu Bahkan sebesar Binance pun Tidak menjamin juga maksudnya Walaupun mereka ada dana SAFU Jadi ini software yang paling safe Ada dua opsi yang bener-bener analog Yaitu Seed fridge-nya dalam bentuk besi Yang aman Ada juga yang digital Dan kalau ini dicuri orang gimana? Dicuri orang Gak bisa Mereka gak bisa ngehack ini Karena kita ada Kayak password gitu lah ya Untuk akses ke sini Jadi gak semudah itu juga untuk Ngehack in case ini hilang Dan alasan ketiga adalah Fleksibilitas ya Jadi kalau kita pegang aset kita ya Kalau dalam bentuk emas Itu kalau lewat bandara Ribet ya harus ada izin Harus bayar pajak Contohnya di TKW Arab Saudi itu kan Bawa 3 kg Bayar pajaknya 300 jutaan Kalau kita bawa fiat Ya mata uang gitu Misal Kita bawa Dollar gitu Ada batasnya Untuk bisa melewati bandara Perlu izin ribet Kalau aset kita dalam Cryptocurrency yang disimpan di blockchain Kita punya semacam kebebasan ya Kebebasan kalau Amit-amit terjadi apa-apa di negeri ini Kita bisa pindah kemanapun Dan kita gak perlu mulai dari nol Karena aset kita itu Bentuknya digital Dan tidak disimpan di satu server Tapi Diduplikasi ke banyak node Yang jumlahnya Belasan ribu Lintas juridiksi Contohnya Bitcoin ya untuk itu Untuk yang outcoin Itu beda-beda Tokenomicsnya Desentralisasinya beda-beda Jadi perlu Analisis lebih lanjut Tapi yang utama sih Bitcoin Bitcoin is the best And there is no second best Jadi dapet Bitcoin yang setara 30 dolar disini Ini ada barcode-nya juga Yang bisa di-claim Jangan di-scan ya Dapet 2 So Nanti akan saya share Gimana cara setup-nya Tapi share pengalaman aja Ini nyampe Dalam 10 hari ya Jadi pesennya tanggal 16 April Sekarang 25 April Ya Udah include Ongkir Ongkirnya free 10 hari nyampe Kita cuma perlu Nambah Bia cukai Sebesar Ini ya Jadi Sekitar 20% Dari total belanjaan Oke itu dulu Terima kasih Ini copy Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya